Nah ketika mengajar bahasa Inggris, waduh Romo basic saya bukan bahasa Inggris Saya nggak bisa bahasa Inggris, sudah dicoba? Belum, coba dulu Nah jadi Romo Mangun kelihatannya elergi Dengan kata tidak bisa Tidak bisa itu pantangan ternyata disini Jadi ketika haram itu bahasa haram Jadi siapapun yang mengatakan tidak bisa itu pasti kena semprot Halo semuanya Halo semuanya Selamat datang di channelnya SD Experimental Bangunan Buat yang baru datang bisa di subscribe langsung Ya kita kali ini masuk ke bulan Februari Yang mana bulan ini spesial bagi kita semua ya Bulan Kasih Sayang Selain bulan Kasih Sayang Bulan apa Pak? Mangun Wijaya Bulan Februari, pelan-pelan ten kita juga merayakan bulan Mangun Wijaya Yang mana kita memperingati bapaknya Romo Mangun Romo Mangun betul Ini juga kalau anak-anak di SD itu Di Mangunan sendiri Itu kalau kayak kelas satu ini Ini jadi momen-momen mengenal Romo Mangun yang lebih dekat Karena ternyata rumornya gitu Pak Bayugaya Banyak teman-teman kita yang mengira Romo Mangun itu fiktif Oh iya betul Dikir karena Superman Karena ada Super Mangun dia bilang Superman Mangun Bila ini fiktif Padahal memang tokoh Romo Mangun ini itu memang nyata adanya Dan untuk mendukung itu Untuk memperkuat bukti kita ya Bukti kita bersama kalau Romo Mangun itu Tokoh yang nyata gitu Nah kita kedatangan tiga tokoh juga Yang pernah bertemu dengan Romo Mangun dan bekerja dengan Romo Mangun ya Betul Oke yang pertama kita perkenalkan dulu Dari mana Bapak Yuka? Dari sebelah kanan saya dulu Oke Saya Pak Ya saya Pak Joko Saya di bagian administrasi Saya Langsung dengan Romo Mangun atau Pernyataan Oke Kita simpan dulu aja Oke siap Ini Ngomong Pak Joko ini kita lagi syutingnya di Rumah Quera Iya Dulu Pak Joko sempat tinggal disini Pak ya Tinggal disini kurang lebih dua tahun Tahun berapa itu Pak 97 sampai 99 Belum lahir saya 97 belum lahir Hahaha Pak Joko ada sesuai Lantap Oke kemudian sebelah Pak Joko ada Pak In Ya Selamat Yang Saya Bintoro disini Saya sudah dulu ditempatkan disini seperti umum Jadi Pak Bapak dipersilakan Ya Sesuai kemampuan dan kemauan Jadi saya tidak pernah ada jadwal khusus kamu posisinya Ini posisinya Jadi sejak Mangun saya ditempatkan disini kamu disini Seperti ini Jadi saya tidak punya status pekerjaanmu apa jadi lab dulu disini lab memang lab disini dulu ngantornya disini jadi setiap saat apa yang dibutuhkan lab itu kami yang menyediakan semacam alat-alat praga kadang kita kalau sedang liburan atau kantornya sudah tutup saya berdua dengan roh-roh-roh mengerjakan alat praga karena ini teman saya yang satu ini masih kursus dulu masih kecil masih ingusan Halo teman-teman saya Pak W atau seringkali disebut Pak Wanti saya bergabung di Mangunan sejak sama dengan Majapod dan Umbin 1997 saya ngajar tahun 97 setahun di Mangunan kemudian setahun dikembalikan ke dinamika edukasi dasar ini di DED ini di Kewera orang-orang tahun itu udah tahu Pak Wanti iya betul sekarang mungkin menurutnya Pak Wanti sudah ada yang nikah ah betul iya iya sudah punya cucu sekarang salah satunya Mbak Erna itu oh iya oke eh mungkin pertanyaan pertama dulu kita buka dulu dengan eh kapan sih eh Pak Jopo Pak Bin dan Pak Wandi itu pertama kali bertemu dengan Romo Mangun dan momen yang apa ya kayak first impressionnya itu seperti apa sih ketika pertama kali bertemu Romo Mangun itu apa yang ada di pikiran Pak Bin Pak Jopo dan Pak Wandi mungkin bisa bermulai dari Pak Pak Wandi dulu aja oke kalau saya ketemu dengan Romo Mangun itu pertama kali tidak sengaja jadi karena waktu itu sekitar 8-9 saya mengantar teman-teman dari Malang Surabaya yang tergabung di dalam komunitas itu kepingin ketemu seniman-seniman yang ada di Jogja nah kemudian waktu itu saya belum kenal sama dengan Romo Mangun saya cari-cari kemana-mana dan ketemunya itu hanya di Bantaran Sungai Cope ternyata 8-9 nah disana perjumpaan disana itu yang menarik eh atasnya Romo atasnya Wong Pinter gitu ya eh kok mau berhidup berdampingan dengan orang-orang yang ada di Bantaran Sungai Cope itu itu secara tidak langsung kemudian yang langsung itu 97 sekitar bulan Juli saya diperkenalkan oleh seorang teman yang sebenarnya sudah kenal diajak ke Kewera di atas ini di atas ini nah saya waktu itu dengan pacar saya di atas itu pacarnya sekarang jadi istri? nah di atas itu di atas itu perjumpaan yang kedua dengan Romo Mangun nah kemudian disana langsung Romo Mangun tanya betul ini yang namanya Pak Mandi? iya Romo nah lulusan ini? iya Romo nah mau bergabung dengan kami? mau Romo nah kemudian pesen Romo itu itu hanya satu kemarin dengan istri saya, calon istri saya itu ojo, tok, regol-regoli, pak wandi, saya jadi guru nah hanya itu pesennya dengan calon istri saya itu apa regol-regol? regol-regol itu jangan dihalangi menjadi guru jangan dipersulit jangan dipersulit nah maka sejak itu kemudian Romo bilang besok pagi silahkan datang ke sekolah Mangunan ketemu dengan Pak Sukiono nah hanya itu saja nah dari perjumpaan itu kemudian saya berpikir oh Romo berarti memang butuh-butuh betul sosok-sosok guru yang bisa mendampingi teman-teman kecil nah itu yang saya ingat selalu itu jadi jangan dihalangi-halangi jadi guru nah maka ya sampai detik ini apapun perintangannya ya tetap jadi guru iya saya kalau masih cara-bicarakan Romo Mangun juga semangat gitu Pak? Romo Mangun lebih sebenarnya lebih halus ya Romo Mangun itu agak keras itu ketika membicarakan sesuatu yang esensial gitu ya ketika membicarakan sesuatu yang esensial itu dia pasti agak keras jadi sudah dicoba belum coba dulu nah jadi Romo Mangun kelihatannya elergi dengan kata tidak bisa elergi iya kemudian ya lebih ngalah gitu ya tetapi ternyata ketika hal-hal yang esensial ya harus dicoba tegas gitu ya tegas ya oke oke ke Pak Bin ya Pak Bin Pak Bin ini pertama kali bertemu dengan Romo Mangun itu kapan dan apa tadi first impression first impressionnya seperti apa kesan pertamanya seperti apa Romo Mangun nah temen saya ketemu memang lebih duluan temen saya ini 2 bulan ya 2 bulan tahunnya sama saya memang sengaja datang kemari untuk mencari Romo Mangun dan saya itu tujuannya saya apa seperti tujuannya ini masuk ini sudah pikiran saya sudah mantap atau tidak saya nggak ngerti tapi pikiran saya memang nggak jelas diterima atau tidak tapi saya sudah rasanya nggak enak gitu loh jadi kayak emosi aja nah setelah begitu saja sampai disini ketemu di jalan karena saya di Gang Quera itu nanya rumah apa seorang ibu begitu saya nanya rumahnya Romo Mangun mana pas Romo Mangun itu pas keluar itu Romo ada apa ini mau ketemu oke tunggu sebentar saya tak keluar gitu saya nunggu disini pengiruan itu terus begitu Romo Kundur saya ditanya ada apa mau apa tujuannya apa apa yang perlu saya bantu terus saya datang saya datang kemari mencari Romo mau mentak pekerjaan minta pekerjaan bukan lama pekerjaan karena saya tidak bawa bekal apa-apa tidak punya apa-apa lalu Romo tidak memperhatikan wajah saya dia sambil begini mengenalah punya kemampuan apa punya keahlian apa lalu saya jawab lalu saya jawab saya tidak punya kemampuan apa-apa tidak punya keahlian apa lalu Saya juga nggak tahu, tapi Romo begitu ngomong, apakah Anda memiliki, tapi melihat saya. Mimik saya nggak tahu di mata Romo, karena saya cuma mampu guna tangan gue. Oh, oh. Dan itu cuma oh, oh, oke. Tapi dengan syarat, tidur di sini. Harusah ditempatkan di sana, tidur di sini. Di depan sini ya? Di dapur, tidur di sini. Kenapa syaratnya itu ya? Kenapa syaratnya itu ya? Kenapa syaratnya harus tidur di sini? Pak Romo malu kesepian. Kalau mau kesepian mungkin. Pak Romo, setelah itu, perhatian sekali. Kalau ini sering-sering dimarah-marah, saya nggak perhatian. Tapi Romo malu itu kemarahannya bukan kemarahan kebencian. Jadi marahnya Romo malu ini marah ilmu. Jadi dia marah tidak hanya sekedar mengucap, tapi ada ilmunya, ada arahannya. Makanya saya cering bilang dengan orang-orang, Romo malu itu sedangnya Romo, tapi setengah Romo. Pastur setengah pasur. Kenapa itu, Pak? Gayaannya itu bukan pastur. Setengahnya apa, Pak? Setengah pastur, setengahnya apa, Pak? Ya, awam. Awam, Pak. Awam. Karena sering mengaku, mengaku sendiri. Kalau kami, kalau ini belum pulang sekolah, saya kan sering berdua di sini. Makan di luar. Karena ini belum pulang. Saya ngobrol. Dia tuh mau minta maaf. Maaf dia kalau dengar suara saya seperti itu. Ini saya. Tapi saya ya. Memang biasa pada anda. Pada kore. Kadangnya nggak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Tapi saya minta maaf. Jadi saya di situ. Kalau mau marah saya, saya nggak pernah takut. Saya nggak tahu kesenggol. Ini sering kesenggol. Sering mundur. Malah sering sampai. Kita lanjut ke Pak Jokowi. Ayo ke Pak Jokowi. Tambahannya adalah. Tambahannya pertanyaannya adalah. Kenapa kok sering dimarahi, Pak? Iya, ini cara-cara. Karena kecil sendiri mungkin. Sering dimarahi bukan ini. Kadang ada teman yang sering. Mbak Bung atau mungkin kurang baik. Tapi semua dikumpulkan, dimarahi. Ini yang ketakutan lebih kecil. Pak Jokowi itu yang paling kini ya. Yang paling kecil. Paling kecil lho. Boleh Pak Jokowi ceritakan. Oke. Saya bertemu Roma Bangun itu. Bulan Agustus. 97. Sebelumnya saya dikenalkan oleh adik saya. Jadi adik saya lebih duluan kenal dengan Roma Bangun. Kemudian saya bertemu Roma Bangun. Itu. Di sini. Yang penting itu. Mau belajar. Waktu itu. Mau belajar sama suka komputer. Karena waktu itu. Komputer masih jarang ya. Di WERA itu dulu hanya tiga komputer. Dan itu tidak ada yang habis ngerawat. Jadi. Pertanyaannya. Mau belajar tidak. Sama. Mau senang komputer. Terus. Kemudian saya bilang iya. Kemudian selang dua hari. Saya tinggal di sini. Karena syaratnya sama. Dengan Mas Bin harus tinggal di sini. Menemani Roma Bangun. Yang kesepian. Karena Roma Bangun tinggal di sini. Hanya sendiri. Sebenarnya ada beberapa teman. Tapi. Sepertinya butuh. Apa ya. Suasana yang lebih ramai. Jadi. Kalau. Selepas. Jam kerja kan sepi sekali di sini. Jadi. Sepertinya butuh itu. Kemudian. Ya. Di sini. Di samping. Apa ya. Yang. Tugas pokok saya. Pertama dulu itu belajar. Bukan bekerja. Jadi. Tiga bulan itu. Eee. Tugasnya hanya belajar. Sama. Mengetik naskah-naskah lama. Roma Bangun memiliki naskah ya. Sangat banyak. Dan itu. Belum digital ya. Itu. Di. Digitalkan. Itu. Prosesnya cukup lama itu. Itu. Terus. Kemudian. Eee. Ada. Tiga bulan. Masa orang anu. Percobaan. Ketika. Selesai. Tiga bulan. Saya juga diajak. Terbukan. Kemudian. Setelah selesai tiga bulan. Saya. Itu. Di. Minta untuk kursus. Di. Modern School of Design. Yang sekarang. Di Jalan Taman Siswa itu. Dulu masih di. Pocok Beteng-Betan waktu itu. Itu sekolah untuk apa? Untuk desain. Desain. Ya. Oke. Oke. Jadi. Desain grafis waktu itu. Termasuk ini. Gambar ini. Yang bikin Roma ini. Saya membantu. Apa. Itu. Dengan sistem kolasa itu. Jadi. Itu banyak sekali orang yang. Terlibat untuk menggambar itu. Dari arsitek. Seniman. Orang biasa. Itu. Membantu itu. Itu. Modelnya dulu waktu itu. Dipotokopi. Terus. Kemudian diperbesar. Diperkecil. Ya. Tempel-tempel gitu. Kenapa? Ya. Karena waktu itu. Itu. Penguasaan terhadap komputer. Masih. Sangat. Minim ya. Ya. Makanya saya diminta untuk. Belajar grafis di situ. Ya. Terus. Mengapa kok sering dimarahi itu. Karena waktu itu. Saya belum mengenal Roma bangun dengan baik ya. Ketika. Mengerjakan sesuatu. Itu. Saya tidak bisa. Nah. Seperti kita uang tadi tadi. Itu. Tidak bisa itu. Pantangan ternyata di sini. Jadi. Ketika. Haram. Haram itu. Bahasa Haram. Ya betul. Jadi. Siapapun yang mengatakan tidak bisa itu. Pasti kena semprot. Makanya kemudian. Yang. Kalau belum bisa. Tidak bisa itu mengatakan. Belum bisa. Gitu. Karena memang dari. Penjelasan teman-teman yang. Lebih. Lama itu. Kalau belum bisa itu. Memang ada. Kemauan itu bisa. Kalau tidak bisa itu. Kayak. Menyerah tidak. Mau belajar lagi. Gitu. Itu. Terus. Kemudian juga. Ketika. Rom membangun itu kan. Waktu itu usianya sekitar. 69 ya. Jadi saya bergabung di sini itu. Sudah. Cukup tua dan sering jatuh waktu itu. Nah. Kalau jatuh itu. Ya saya kan tidak tahu. Kalau jatuh tak tolong. Ternyata marah. Kalau jatuh ditolong itu marah dia. Malu. Tidak. Dia ingin bangkit sendiri gitu. Masih memiliki kemandirian untuk bangkit sendiri. Pernah suatu ketika. Jatuh tak biarin. Tidak bisa bangun. Akhirnya manggil-manggil. Jadi. Mas Jokoh. Saya tolong. Nah baru tak tolong. Kalau tidak minta tolong. Tolong itu malah kena marah kita. Itu yang lucu itu di situ. Salah satunya itu. Terus kesehariannya itu. Kalau bersama saya. Kalau saya pas tidak sedang kursus itu. Nonton film. Jadi. Hampir siap sore. Ya tidak siap sore sih. Hampir ya. Itu ada. Yang paling disuka itu Mr. Bean. Jadi. Mr. Bean itu favorit. Ketika Romo bekerja. Mengerjakan artikel gitu. Itu. Mesti diminta dipanggil. Kalau ada acara Mr. Bean. Nanti kalau. Nanti kelewatan. Saya dimarahi lagi. Jadi. Oh itu tidak boleh kelewatan. Itu acara favorit Romo. Ini warna menarik. Ya. Mr. Bean. Ya. Tapi juga Mr. Bean. Ya. Juga itu. Film. Itu juga suka. Penggemar film. Nonton film itu. Kemar dia. Apalagi kalau film-film sejarah. Berbahasa Jerman. Berbahasa Jerman. Itu. Karena waktu itu Romo naun. Sekolahnya. Jerman. Jerman. Belanda itu. Ya. Itu. Amin. Amin.